Hai semuanya selamat bergabung di channel aku Berga Kartika Buat kalian baru pertama kali ini ketemu sama aku Hai salam kenal Jadi guys di video hari ini Ini tuh udah malam Hampir jam 9 malam Dan kita sekarang mau ke supermarket Korea Yang namanya e-mart Jadi buat teman-teman yang belum tau E-mart itu adalah salah satu supermarket Yang paling terkenal ya di Korea Yang paling besar juga Terus banyak banget cabangnya dimana-mana ada Nah biasanya itu kita ke e-mart itu Kalau orang-orang disini ya Itu buat kayak belanja bulanan gitu Nah di e-mart itu ada satu hal yang unik banget Jadi mereka itu selain jual barang-barang yang kayak Bahan kebutuhan rumah tangga gitu ya Yang dari brand-brand ini Mereka itu juga ada jual makanan Jadi kayak ada section jual makanan fresh gitu Jadi itu makanan-makanan yang emang baru dibikin hari itu Kayak ada roti, kue, pizza Terus ada apa namanya Kimbab juga ada kimbab Ada tokpoki kayak gitu-gitu juga ada Nah biasanya kalo udah malem-malem kayak sekarang ini Kayak udah mau jam 9 malem Itu makanan-makanannya itu di diskon Karena kan udah mau tutup gitu kan Nah jadi malam ini aku pengen ngajakin kalian Kita bareng-bareng kesana Kita liat ada makanan apa aja Semoga ada yang bisa aku makan Terus kita liat juga emang diskonnya Sejauh apa sih gitu Yuk langsung aja kalo kita sekarang Kita kesana Ini sekarang udah jam 20.30 Dan udah lumayan sepi ya yang Nah jadi di mart itu Ada bagian kayak agak dalem Agak kebelakang Itu bagian yang makanan-makanan Yang fresh gitu loh Makanan-makanan yang baru dibuat hari ini gitu Bukan makanan yang packingan Kayak gini yang beri nih Ngerikan ya Udah sepi nih Gara-gara udah malem Jadi biasanya jam setengah Sembilanan gitu udah di diskon Ini bukan yang mau kita beli sih Tapi ini salah satunya Jadi kayak gurita gini Tuh dari harga Ini diskon hampir 50% Dari harga ini Jadi harga ini Dia setengah harga Lihat deh 40% 40% Ya ampun Cuman Rp2.000 dong Ini 50% dong Jadi murah banget Satu gini Sebanyak gini Cuman Rp7.000an Itu murah guys Oke kita menemukan yang bisa kita coba Jadi ini tuh ada cheeseball Cheeseball ini bola-bola keju gitu Harganya diskon 50% Dari Rp6.000 jadi Rp3.000 Jadi ya ntar ditaruh deh ya Rp3.000an Ini murah ya Mana? Cobot gila Segede gini Berapa? Rp4.000an Hah? Ini Rp4.000an Berapa? Jadi ini tuh namanya Cobab Jadi Cobab itu Kayak tahu gitu Kulit tahu Dalamnya tuh ada nasinya Ini tuh berat ya lumayan Isinya ada Rp12.000an Dan harganya tuh cuman Rp4.000an Itu murah banget sih Biasanya tuh Rp4.000an Ini tuh paling dapet 2-3 biji ya Palingan Ini juga Coba deh ya Terus ini ada ceker Ini tuh ceker tanpa tulang Duffball Harganya tuh Diskonnya lumayan gede ya Hemat Rp50.000an Ceker Ini apa nih? Wah diskonnya 50% Ini juga 50% Kita lihat ya Apa yang bisa kita beli Kita lagi melihat-lihat nih Yang bisa kita beli Tapi banyak yang udah pada abis juga ya Yang Banyak yang udah pada abis Terus ada juga yang gak bisa kita makan Jadi sekarang masih Mencari-cari Di sana ada tempat roti Kita cek yuk Roti-nya ini juga roti yang fresh Bakery gitu Jadi baru dibikin hari ini Nah cuman aku gak tau ini Diskon juga atau Enggak Let's see Wah Rotinya murah banget Ini Rp5.000an Dapet Berapa nih? Rp2.000an Rp3.000an Rp4.000an Rp5.000an Rp6.000an Rp12.000an Biasanya Rp5.000an Cuman dapet Rp6.000an Ini bukan diskon ya guys Emang harganya segini Wah Rotinya imat Oke juga ya Terus ada Yang rasa lain juga nih Ada roti gini Ini juga Rp8.000an Ini juga ada nih Ini kita cari diskonan guys Menarik 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 Banyak roti yang dijual Banyakan gini Wow Wah ada kue ulang tahun juga dong Hah murah banget Rp13.000an Biasanya kalau di toko kue gitu Bisa Rp30.000an Emang Masa ada kue ulang tahun? Rp13.000an Gak banget Biasanya Di toko kue itu Rp30.000an Terus ada lagi nih Masih banyak kue-kue dan rotinya Lihat deh Tadah Dia emang ada satu Apa? Satu section gitu Khusus buat bakery ya Aku denger-denger sih Emang bakery-nya Imart ini terkenal Murah Terus enak gitu Rp40.000an Mana ini diskon? Ini ini roti danusan gak sih? Roti danusan Kalian tahu danus gak sih? Yang kalau di tempat kuliahan Jualan ginian buat acara-acara gitu Kita harus cari yang diskon yang Ayo dalam isi mencari yang diskon Terus ada roti yang segede gini nih Gini perbandingannya Isinya Cuma 2500 Iya cuman 2500 Ih mudah banget loh Jadi isinya 24 Bungkahan gini Menarik Ternyata yang bagel ini Dia rasanya macem-macem dong Ini ada rasa blueberry Terus ada rasa onion Terus ada rasa cranberry Cranberry Jadi macem-macem Oh ini yang biasa Ini yang plain Jadi ini Biasanya kita microwave dulu ya Jadi kan lebih lembut gitu Atau diajak microwave sih Terus dibelah Dikasih isian gitu Dalamnya Oh enggak say? Guys Akhirnya kita memutuskan Aku membeli ini Jadi ini Croissant 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 ini Ternyata yang diskon Gak cuman makanan Tapi buah tuh juga diskon Jadi ini pisang Kalau beli 2 ke atas Itu diskon 40% Tapi tadi di bagian roti Juga aku lihat Kebanyakan tuh yang diskonnya Kalau pembelian 2 ke atas gitu Ini pisang Jadi berapa ini? Oh ini yang udah mau mateng ya Ini diskon 40% Jadi 2.300 Eh murah banget loh Tapi udah mateng gini yang Ini juga nih Murah banget loh Dibanding di warung aja Murahkan ini Nanti yang video belanja Aku bikin lagi Pas lagi emang Lagi niat mau belanja Sekarang niatnya Mencari makanan diskon Oh iya guys Badi nanti makanan diskon ini Bakal kita langsung cobain ya Di rumah Apakah rasanya Masih enak gitu Yuk kita ketemu di rumah Kita mau bayar dulu Totalnya Kita menghabiskan 15 ribu Tapi udah punya aku sih Guys Kak Fatan mau menjelaskan sesuatu tentang parkiran Jadi kalau abis belanja gitu Kita dapetin kan Struk Struk Nah si struknya ini Barcode nya bisa di scan buat bayar parkir Jadi gratis Kalau belanja disini Jadi kalau Oh jadi kalau kita udah belanja Dapet struk Nanti Parkir mobilnya jadi gratis Disini Bayarnya Masukin nomor polisinya Oke Masukin Aku Blur 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 Aku letupin Udah Udah Sampai ketemu di rumah Tada Sekarang kita udah di rumah Terus kita mau cobain makanan-makanannya Kita review dulu ya Jadi tadi kita beli ini Ini cobab Jadi cobab itu kayak sushi Cuman dia luarnya itu kulit tahu gitu Terus ini dia lagi di skor 40% Dari Jadi harinya 4 ribuan Ini total-total Ini tuh hemat sekitar 2 ribuan lah Sekitar 25 ribu rupiah Hematnya Terus kita beli ini 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 cheese ball Jadi ini tuh bola keju Cheese ball ini biasanya Kalau di Korea Adanya di Restoran ayam goreng Ya Biasanya tuh ada menu cheese ball Oh ya Yang ini tuh dia Diskoinnya 50% Harganya jadi cuman 3 ribu Dari 6 ribu Terus ini yang paling Menurut aku Paling Wow Oke banget sih Ya Roti Segera gini Dia harganya tuh cuman 5 ribuan Hampir 6 ribu ya Kitar 60 ribu rupiah Itu dapet 12 biji Gitu Yuk Sekarang langsung aja Kita cobain Pertama kita Coba cobab Nah ini mungkin kalian Banyak yang penasaran Cobab itu Apa Nah ini dia namanya Cobab Jadi dalamnya itu nasi Terus di pinggirnya itu Kayak kulit tahu gitu Aku juga suka sama cobab ini Soalnya dia gak Aneh-aneh gitu Assalamualaikum Assalamualaikum Hmm Enak Dingin ya Emang gitu ya Iya emang cobab Biasanya dingin Cobab itu biasanya dingin Jadi kayak Mirip sushi gitu sih Biasanya dia dijualnya Bareng sama tempat sushi gitu ya Terus tahunya tuh Kayak ada rasa Kayak kecap-kecap gitu ya Iya betul Jadi dalamnya itu nasi Terus di pinggirnya itu Kulit tahunya rasanya Kayak manis Asin manis gitu Apakah kamu akan beli lagi? Aku mau beli lagi sih Kalo di skon Next Next Nextnya ada bola-bola keju Ini yang warnanya putih Ini yang warnanya Merah atau ungu ya Gak tahu nih apa bedanya Kita lihat aja ya Terus dapet Saos cacolannya juga Cheese bowl ini Biasanya tuh harusnya panas gitu loh Jadi kejunya pas dimakan Kayak mulur gitu Nah ini gak tahu Ini udah dingin Oh udah Gak tahu Gak tahu Mana cisha Gak ada cisha Guys ini aku kasih lihat ya Sorry aku pakai tangan Biar kelihatan Dia tuh karena udah dingin Jadi tuh kejunya kayak udah Keras gitu Terus Si adonan yang luarnya itu kayak Kayak karet banget gak sih? Kenyal banget Suwi banget Gak lalu kenyal Di banding cheese bowl yang kita biasanya makan Mari kita coba yang warnanya merah Lihat deh Kemarin gak sih? Kayak karet Tidak layak jual Ini keju apa kuning telur? Lihat deh guys Ini tuh keras banget ya Aku udah narik tuh Nah beda apa sama ya? Beda-beda Cepat suka ini kejunya Jadi guys Ternyata Yang warna cheese bowl Atau bola keju Yang warna putih sama merah itu Isian dalamnya tuh beda Kejunya Cuman aku kurang tahu Itu jenis keju apa Tapi lebih enak yang warna merah ini Nah terus Sebenernya kalau dari rasanya itu enak gitu loh Cuman emang Cheese bowl itu biasanya dijualnya pas masih panas Namanya juga keju kan ya Biar masih lembut Masih crunchy gitu loh Menurutku ini sebenernya Bukan makanan yang cocok buat dijual Jangka waktu lama gitu loh Kayak bikin pagi Dijual sampai malam Kayak kurang cocok gitu loh Cuman kalau ini pas baru digoreng sih kayaknya enak Next 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 Ini yang terakhir adalah Roti Oke Jadi ini adalah roti croissant Atau croissant Nah ini rotinya Kalau aku pegang sih terlihatnya normal gitu ya Terus di dalamnya tuh isinya Krim Seingetku sih ini enak ya krimnya Cuman emang dia bukan tipe croissant yang Kayak masih krenyes gitu loh Tuh Isi krimnya juga banyak ya Hmm Krim minat banget Hmm 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 Ini enak Enak krimnya Enak Enak Roti juga enak Krimnya kayak apa ya Malah menurutku krimnya kayak banyak kan Hmm Hmm Jadi si krimnya itu Pas begitu kita gigit Krimnya kan kayak Kemuncat gitu kan Kemulut Dan itu tuh kayak dingin Terus manis Tapi manis itu enak Enggak yang manis banget Hmm Ya kan Krim kresius ya Kayak Oh iya ya bener Krim kresius Kresius Oke Jadi sekarang kesimpulannya Menurut kamu gimana Ini kan ya bisa dibilang Ini adalah makanan-makanan Yang udah gak fresh gitu ya Atau udah hampir basi Gak sih kalo basi Cuman ya udah gak fresh lah Udah sampe toko nya mau tutup Menurut kamu gimana? Menurut aku kalo dua ini Si Roti dan si siapa ini namanya Cobab Dia masih oke Karena emang si Cobab tuh kan dingin gitu kan Jadi makanan udah seharian Dingin itu masih gak apa-apa dimakan Si ini juga masih oke Teksturnya masih dapet Terus tapi yang paling fail tuh Menurut aku sih yang ini sih Iya betul betul Karena Cijepol tuh pada dasarnya Emang setelah di goreng Harus langsung dimakan Biar masih Crunch Crunch Dan si kejunya tuh Masih bisa dipanyi Bener Sama-sama-sama Kalo dari rasanya juga Menurutku Meskipun kayak udah malem gitu Udah bareng diskonan Rasanya masih enak Terus juga Gak ada rasa-rasa aneh gitu Masih layak lah Buat dijual Oke guys Segitu dulu buat video hari ini Semoga kalian suka sama videonya Jadi tau ya Ternyata di korea tuh ada Apa ya Kayak hal-hal unik kayak gini Yang kalo malem-malem tuh Jadi diskon gitu makanannya Nanti kalian juga mungkin bisa cobain Kalo nanti suatu saat ke korea Amin gitu ya Jangan lupa juga Dukung terus channel aku Dengan klik tombol subscribe Karena subscribe dari Kalian Inti Yang bikin aku masih semangat terus Buat bikin video-video seru lainnya Sampai ketemu lagi Di vlog aku yang selanjutnya Bye-bye Bye-bye Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax